Hai everybody Selamat malam Karena ini udah malam Jadi aku ucapin selamat malam ya Nah apakah keadaan kalian sama sepertiku Papan tulis kalian jorok Hitam Kotor seperti ini Jadi karena Papan tulisku tak bisa dipakai Karena keadaannya jorok Sekali seperti ini Aku mencoba mencari cara Untuk memutihkan kembali papan tulis ini Dan Akhirnya papan tulisnya bisa putih kembali Dengan cara ini Nah disini aku ada 3 cara Yang pertama dengan menggunakan Hand body citra Yang kedua dengan menggunakan skin care viva Dan yang ketiga menggunakan minyak kayu putih Apakah kalian punya Barang-barang seperti yang aku sebutkan ini Jika kalian tak ada barang-barangnya Kalian gak perlu khawatir Kalian bisa gunai autan Atau sovel Nah aku menggunakan cara ini Karena aku teringat waktu di SMA dulu Dimana papan tulis SMA kami Di kelas kami itu keadaannya sepertiku ini Dan kami mencoba membersihkannya Dengan menggunakan sovel Dan sovel itu aku kami temukan saat di kelas Itu ada kooperasi ya Jadi tinggal dibeli aja Karena di rumahku ini keadaannya sudah malam Tak mungkin aku keluar untuk membeli sovel atau autan tersebut Jadi lebih baiklah aku menggunakan cara-cara ini Dan cara-cara ini adalah cara-cara terbaru yang aku gunain Jadi kalian bisa ikuti aja Karena aku berhasil menggunakan Menggunakannya Dan papan tulisku akhirnya kembali putih Nah terlebih dahulu aku membersihkan Bercak-bercak papan tulisku ini Dengan cara Menebalkan bagian tulisannya yang masih Terlihat Yang tak bisa lagi untuk dihilangkan Caranya adalah dilapiskan Dengan spidol Seperti ini Setelah dilapis seperti ini Selanjutnya adalah kita Hapus Wow Lihat ya Tadi ini sangat Kotor Dan masih terlihat tulisannya Karena kemarin aku memakai Spidol permanen yang berwarna hijau Jadi tak bisa hilang Jadi kalau kalian pun begitu Kalian bisa timpa aja Dengan tinta yang lainnya Oke lanjut Disini aku ada 3 barang Minyak kayu putih Citra Dan hembody Viva Hembody citra Dan skincare Viva Nah terlebih dahulu Kita mencobanya Dengan menggunakan Citra Pastikan kalian Menggunakan Kain lap Yang menyerap ya Dan kain lap Kalian Jangan sampai basah Gunakan aja Kain lap Yang kering Seperti aku ini Wow Lihat disini Perbedaannya jelas sekali Sudah putih Kita baru sekali oles Hasilnya sudah putih Hmm Ini masih menggunakan Satu cara loh Ini masih menggunakan Citra Kita belum tahu Hasil dari Viva Dan minyak kayu putih Ops Nah disini bisa lihat Di bagian kanan Menggunakan Hembody citra Dan nanti Nah selanjutnya adalah Viva Viva ini Untuk Pembersih Wajah ya Ketika kita baru Dari luar Atau dari sinar matahari Dan Kita bisa Membersihkan Wajah kita Dengan Pembersih ini Viva ini biasanya Pembersih makeup Pembersih debu Di wajah Karena aku pun Menggunakannya Saat aku Baru dari luar sana Wow Kelihatan betul Wow Jadi aku rasa Tak perlu khawatir Lagi untuk Mengatasi Papan tulis Yang hitam Seperti ini Jelas banget ya Tapi disini Aku sisakan Sedikit bagian Yang hitam Untuk Membersihkan Menggunakan Minyak kayu putih Nah kenapa sih Aku menggunakan Minyak kayu putih Karena aku lihat Orang-orang Menggunakan Minyak kayu putih Jadi aku juga Penasaran Dan Minyak kayu putih Aku jadi habis Oke Wow Seperti ini ya Hitam-hitamnya Hilang Namun Hasilnya Tak begitu baik Seperti aku Menggunakan Citra Atau Viva Nah disini Aku tandain ya Citra Di bagian atas Tadi kita Membersihkan Papan tulis Yang di bagian atas Menggunakan Citra Nah kalian Bisa lihat Tampak jelas ya Citra Aku kode dengan Huruf C Citra Dan Skincare Viva Disini Kita tandain Viva Nah Yang terakhir adalah Minyak kayu putih Nah disini Kita bisa lihat Sama-sama Spidol aku Jadi licin Karena menggunakan Minyak kayu putih Papan tulisnya Jadi berminyak Dan disini Bisa kelihatan Betul Menggunakan Citra Seperti ini Menggunakan Viva Seperti ini Dia kasat ya Tak berminyak Jadi bagus Kalau kasat Nah sedangkan Minyak kayu putih Berminyak Seperti ini Dan hasilnya pun Tak baik ya Tak bagus Tak bersih Mengkilau Jadi Karena Viva lah Yang terbaik Aku mencoba Membersihkannya Membersihkan Semuanya Dengan Viva Dan aku rasa Lebih baik Kita menggunakan Viva Karena minyak kayu putih Terlalu mahal loh Harganya Kalau kita menggunakan Minyak kayu putih Satu botol Hmm Dan Viva ini Harganya Aku rasa Tak terlalu mahal Karena yang beli ini Bukan aku Jadi aku juga Tidak tahu Harganya berapa Tapi yang pasti Tidak sampai 10 ribu Mungkin ya Tidak sampai 10 ribu lah Karena kan Yang botol kecil Nah Jadi Dioleskan aja Di kain kalian Wow Kelihatan Betul hasilnya ya Mantul 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 Wow Putih banget Hmm Aku jadi Makin bersemangat Untuk menulis Dan Semakin berkarya Yap Disini Aku coba Untuk bersihkan Semua Dan Papan tulis aku Yang satu lagi Papan tulisnya Kecil Jadi di kamar aku Aku punya Dua papan tulis Satu papan tulis Besar seperti ini Dan satu lagi Yang kecil Yang kecil itu Aku beli Karena aku sudah Tak senang lagi Menggunakan yang besar ini Karena hitam Aku belilah yang kecil Dan ketika Aku pakai yang kecil Aku rasa Sangat kurang Aku kurang Bersemangat Untuk menulis Kalau menggunakan yang kecil Karena ukurannya Terlalu kecil Dan tulisan yang Aku tulis itu Sedikit Jadi Bagaimana caranya Aku harus Membersihkan Papan tulisku Yang besar ini Dan akhirnya Aku mencoba Mencari cara Aku mengingat-ingat Bagaimana Membersihkannya Dan Zep Akhirnya Aku ingat deh Pengalaman aku Saat di SMA Dulu Jadi Lebih baik Menggunakan ini ya Viva Tapi kalau kalian Tidak punya Viva Jangan cemas Don't worry Kalian bisa gunain Sovel atau Autan Apabila kalian Ada autan Di rumah kalian Kalau begini Caranya Aku jadi Senang nih Wow Bersih banget ya Dan Disini Di bagian kanan Papan tulis Masih ada tulisan aku Tulisannya itu Masih berharga banget Jadi Belum aku bersihkan Kita bersihkan Yang di bagian kiri Terlebih dahulu Dan Untuk Membersihkan Papan tulis ini Udah habis Setengah Botol Viva Setengah isinya Sudah habis Padahal Ini tuh Baru loh Ini baru ya Kalian bisa lihat Disitu Masih berat banget Masih baru ya Memang Karena aku Memang jarang Menggunakannya Aku jarang Menggunakan kosmetik Jadi Masih baru Banget lah Masih banyak Isinya Wow Gila Coy Mantul Betul Nah disini Lihat ya Di bagian kiri Masih ada tulisan Dan di bagian kanan Sudah Kinclong Aku tak merasa Rugi Kalau seperti ini Jadi kalau kalian punya Papan tulis seperti aku ini Jangan dibuang Dan Ya segini dulu Tips dari aku Untuk membersihkan Papan tulis Dan ini Aku akan coba Bercihkan lagi Mulai dari bawah Kalian Kalau suka video ini Dan kalian Kalau sudah gunainnya Kalau berhasil Like dong Dan Don't forget to Comment Kalau kalian kurang berhasil Atau tidak berhasil Dan jangan lupa Subscribe Dukung terus channel ini Karena aku Akan selalu upload Untuk memberikan Tips, tutorial Education Dan inspirasi Ataupun berita-berita lainnya Thank you for watching Thank you Don't forget to subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax